Sebenarnya topik tentang hibah ini sudah beberapa kali saya bahas di channel saya. Dari apa itu hibah atau pengertian hibah? Apa saja syarat sebuah hibah dinyatakan sah atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku? Bagaimana proses pembuatan hibah termasuk tentang hibah yang dapat ditarik kembali oleh pemberi hibah atau hibah yang dapat diajukan pembatalan melalui gugatan apabila ada ali waris yang merasa akibat dari hibah tersebut, kemudian hak dari ali waris sesuai dengan legiti imporsi sebagaimana diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata atau hukum waris Islam menjadi berkurang haknya akibat dari hibah tersebut. Kali ini saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan tentang apakah kita bisa melakukan transaksi jual beli atas tanah dan bangunan atau rumah dengan dasar hibah agar kita bisa terbebas dari pajak penghasilan atau PPH lalu apakah transaksi jual beli dengan dasar hibah tersebut kemudian sah dan aman berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Terkait dengan hibah ini, Direkturat Jenderal Pajak sebenarnya sudah mengingatkan kepada seluruh wajib pajak mengenai harta hibah yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan atau PPH berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 90 garis miring PMK 03 garis miring 2020 dan Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Tapi, hal yang perlu menjadi catatan di sini harta hibah tersebut itu walaupun sudah bukan merupakan objek pajak tetapi tetap harus dilaporkan dalam SPT tahunan dan wajib pajak itu perlu meng-input data hibah tersebut dalam daftar di formulir SPT tahunan kita. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasar 3 Peraturan Menteri Keuangan nomor 90 garis miring PMK 03 garis miring 2020 ada 5 sumber penerimaan dalam bentuk hibah yang dibebaskan dari pajak penghasilan atau pajak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pertama, hibah yang berhubungan dengan keluarga sedara dalam satu garis keturunan. Artinya, hibah itu baru menyatakan bebas dari pajak kalau hibahnya berasal dari orang tua kandung kepada anaknya atau sebaliknya dari anaknya kepada orang tua kandung. Tetapi, kalau hibah tersebut kemudian diterima dari kakak, adik, anak angkat, menantu atau mertua, atau orang lain maka hibah tersebut itu merupakan objek pajak penghasilan sehingga terhadap penerima tersebut itu kemudian dikenakan pajak penghasilan atau PPH. Yang kedua, hibah yang bertujuan dengan badan atau lembaga keagamaan yang mengurus tempat ibadah tanpa adanya atau tanpa bertujuan untuk mencari keuntungan. Artinya, apabila hibah tersebut itu kemudian bertujuan untuk mencari keuntungan maka hibah yang berhubungan dengan badan atau lembaga keagamaan tersebut itu tetap dikenakan pajak penghasilan atau PPH. Yang ketiga, hibah yang berhubungan dengan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tanpa mencari keuntungan. Artinya, kalau lembaga pendidikan tersebut kemudian bertujuan untuk mencari keuntungan maka hibah atas pemberian tersebut itu tetap dikenakan pajak penghasilan atau PPH sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Yang keempat, hibah yang berhubungan dengan badan sosial termasuk yayasan yang hanya menyelenggarakan kegiatan berupa pemeliharaan, kesehatan bagi orang tua lanjut usia atau jompo anak yatim piatu atau anak terlantar dan orang berkebutuhan khusus termasuk badan sosial yang memberikan santunan untuk korban bencana alam, kecelakaan, pemberian beasiswa pelestarian lingkungan hidup serta kegiatan sosial yang tidak mencari keuntungan. Yang kelima, hibah yang berhubungan dengan orang pribadi yang sedang menjalankan usaha mikro atau usaha kecil dengan syarat memiliki kekayaan bersih paling banyak 500 juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan atau tempat usaha serta memiliki hasil pengjualan tahunan paling banyak 2,5 miliar rupiah. Kesimpulannya, hibah yang dibebaskan dari pajak penghasilan atau PPH hanya hibah antara orang tua kandung dan anak kandung atau sebaliknya dari anak kandung kepada orang tua kandung serta hibah yang berhubungan dengan badan keagamaan, lembaga pendidikan, badan sosial atau yayasan dengan catatan hibah tersebut itu tidak ditujukan untuk mencari keuntungan termasuk hibah dengan orang pribadi yang sedang menjalankan usaha mikro atau usaha kecil dengan syarat memiliki kekayaan bersih 500 juta rupiah artinya apabila teman-teman bermaksud untuk melakukan transaksi jual beli tanah dengan dasar hibah maka transaksi jual beli tanah dengan dasar hibah tersebut itu dapat dinyatakan cacat atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku selain itu juga transaksi jual beli tanah yang didasarkan dengan hibah ini memiliki resiko hukum di kemudian hari apabila misalnya si anak atau si alih waris dari si pemberi hibah itu merasa akibat dari hibah ini kemudian mengurangi hak dari alih waris berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku atau legitim porsi sebagaimana diatur dalam kitab mengundang hukum perdata atau hukum waris islam demikian dari saya semoga hal-hal yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian salam dari saya